Intro Kemauan untuk terus meningkatkan kualitas diri dapat mempercepat langkah Anda untuk menggapai mimpi. Masih di I'm Possible, Bigger Than Your Dream. Dari Impossible jadi I'm Possible. Nah, tahun 2019 sebentar lagi semua orang pasti punya resolusi, semua orang punya mimpi. Nah, salah satu untuk bisa mencapai mimpi harus menjadi manusia yang komplit. Manusia komplit itu seperti apa sih? Begini, ada warna dasar dalam hidup. Ada berapa warna dasar? Tujuh warna dasar yaitu warna pelangi. Di luar warna tujuh pelangi itu adalah campuran dari tujuh warna dasar ini. Nah, saya membuat buku Indonesia You Grooming dan saya merasa ada tujuh grooming yang setiap manusia harus miliki untuk menjadi paket komplit itu. Nah, salah satunya grooming your look. Terus grooming your body. Artinya kan tadi kecerdasan fisikal is look and the body. Body itu bukan untuk kurus-kurus. Saya juga menentang bahwa beauty harus kurus banget. Kasian itu nanti lead ke penyakit yang lain. Tapi look itu artinya body itu harus proportional. Berarti tadi merah, merah itu seperti yang kita lihat di slide juga, groom your look. Warna orange itu groom your body, tubuh. Merah itu kan tanda cinta. Kalau Anda cinta diri Anda, Anda pasti merawat diri Anda. Makanya kalau saya lihat orang yang overweight, saya cuma bilang, kalau dia tega ya sama dirinya sendiri, sama badannya dirusak. Orange itu tanda kesehatan ya. Badan harus sehat. Kuning itu tentang kepribadian dan kepercayaan diri. Itu modal yang sangat penting. Karena ingat loh, kita ini makhluk sosial. Jadi, pasti mau nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Jadi, harus punya ilmu ini. Akhirnya kalau nggak punya apa? Diem, kayak orang culun, gitu bengong. Karena nggak bisa mengekspresikan diri. Sedangkan untuk mengekspresikan diri, harus percaya diri. Nah, oke. Berikutnya apa? Hijau. Hijau itu pengetahuan. Jadi, menurut saya, smart is sexy. Sekarang kan di handphone tinggal taktuk-taktuk Google. Jadi, nambah pengetahuan. Dan nonton I'm Possible juga salah satunya. Nah, oke. Biru itu, ya lautan itu luas ya. Kalau dunia mau luas, kalian harus bisa menggrooming attitude, mindset, dan behavior. Karena kita itu dihargai karena kualitas diri kita. Oke. Nilai itu ungu, nilai-nilai groom your home. Semua berawal dari rumah. House is the building, home is what inside the house. Jadi, di rumah mau sukses kayak apapun. Kalau saya nggak pernah respect orang sukses, saya mau lihat anaknya dulu. Karena value-nya kita itu dilihat di anak kita. Oke. Terus ungu, ungu itu karir. Nggak ada orang kerja untuk hobi aja. Tapi berbahagialah orang yang bisa kerja untuk masa depannya. Tapi passion-nya juga bisa ada di situ. Jadi, tujuh ini adalah kebutuhan manusia. Jadi, kalau bisa punya tujuh ini, saya panggil Anda paket komplit. Paket komplit. Kalau untuk hidup, harus paket komplit. Kenapa? Paket hemat. Kalau untuk makan, paket hemat supaya nggak bisa ngembang ke kanan, ke kiri. Baik. Kalau makan paket hemat, tapi kalau hidup, harus paket komplit. Dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua itu pasti bisa, asalkan kita tahu caranya dan butuh usaha. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa malam ini I'm Possible juga menghadirkan narasumber yang istimewa. Namanya Arya Permana. Di usia 10 tahun, dia sempat disebut sebagai bocah paling gemuk sedunia. Dengan bobot 192 kilogram. Bagaimana penampilannya sekarang? Langsung saja kita sambut. Arya Permana beserta dengan ayahnya Pak Ade Somantri. Wow, apa kabar? Halo Pak Ade, silahkan. Wow, ini jelas-jelas sudah pasti bukan 192 kilogram ya. Bisa maju lebih dikit? Nah, oke kalau boleh tahu sekarang Arya beratnya berapa? Berat Arya sekarang ada 90, mis. 90! Wow, itu waktu berapa lama tuh? Sekitar 20 bulanan. 20 bulanan untuk turun 100 kilogram. 102 kilogram ya. Nah, penasaran seperti apa Arya yang dulu dengan berat badan 192 kilogram? Kita lihat video berikut ini. Arya Permana merupakan anak yang dinobatkan sebagai anak paling gemuk di dunia asal Karawang, Jawa Barat. Kemunculan bocah ini pun sempat menghebohkan masyarakat. Pasalnya, berat badan Arya nyaris menyentuh angka 200 kilogram. Hal ini jelas mengejutkan banyak pihak, terlebih anak ini baru berusia 11 tahun kala itu. Setelah mendapat perhatian banyak pihak yang ingin membantu bocah berbobot 192 kilogram itu, berbagai kegiatan dilakukan, seperti pola makan sehat hingga olahraga teratur. Arya juga menjalani operasi lambung pada April 2017 lalu. Dua tahun menjalani berbagai program penurunan berat badan, kini Arya sudah banyak mengalami perubahan. Selain berat tubuhnya yang berkurang drastis hingga 83 kilogram, Arya juga sudah bisa beraktifitas seperti anak-anak sebayanya, seperti bermain keluar dan berolahraga bersama teman-temannya. Meski mengalami kemajuannya baik, Arya tetap dipantau oleh dokter dan ahli diet. Wow, gimana nih perasaan kamu ngeliat video tadi ketika dulu masih besar? Itu heran, beda banget sama sekarang. Beda banget sama sekarang ya, lebih suka yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang. Yang sekarang pastinya ya, lebih sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri ya Pak Ade, di usia 9 sampai 10 tahun itu sempat naiknya drastis banget, berapa kilogram? 72 kilogram. 72 kilogram? Iya, dalam satu tahun. Apa yang membuat itu bisa tiba-tiba melonjak seperti itu? Pada saat itu Arya ada perubahan tidur ya, dia kalau siang itu tidur, kalau malam dia begadang. Jadi pada saat begadang itu dia sebanyak makan. Oh, jadi tidurnya kebalik? Kebalik. Jam berapa tidur? Tidur biasanya jam 5 pagi, dia bangun-bangun jam 3 sore. Berarti nggak sekolah dong? Nggak, selama kelas 3 Arya puluh nggak sekolah. Itu dari kelas 2 semester akhir, udah nggak bisa sekolah, karena tidurnya udah kebalik. Oke, nah gimana nih guru grooming melihat pada saat itu, apakah sebenarnya dari sisi anak kan mungkin nggak tahu apa-apa kali ya? Ya, give me 5 dulu dong. 5-5. Oke, yang pasti ada disiplinnya, maunya dan disiplinnya, ya kan? Tapi apapun yang terjadi sama anak, salah Anda. Salah orang tua. Pokoknya anak di bawah umur, kalau anaknya bermasalah, orang tuanya yang salah. Karena memang anak dititipkan Tuhan, untuk dipelihara, dididik. Bukan untuk dikasih makan gede, suruh pergi sekolah gitu aja. Tapi ada jiwa, rohnya yang mesti dipedulikan, tumbuh kembangnya. Jadi salah orang tua. Justru banyak yang harus orang tua dicerdaskan. Dan saya mungkin bukan manusia yang baik dalam segala hal, tapi kalau untuk urusan anak, walaupun bukan anak saya sendiri, saya suka kepo sekali. Ya, kalau teman-teman anak saya dibully aja, saya juga suruh anak saya fight for the bully. Makanya ini salah orang tua. Pak, waktu anak itu setahun mau makan terus, kenapa Anda tidak setop? Ya, intinya kita selaku orang tua ya, namanya ngeliat anak, pasti orang tua mana yang merasa, nggak merasa kasihan. Kebanyakan anak itu senjata yang nangis. Kalau dia minta sesuatu, nggak dikasih, pasti nangis. Di saat nangisnya kita nggak tega. Pasti akhirnya dikasih juga. Itu yang saya mau bilang. Musuh mendisiplin anak adalah rasa tidak tega. Padahal rasa tidak tega itu adalah menghancurkan hidup anak kita. Jadi kalau sayang anak, harus tega. Kalau sayang anak, harus tega. Jadi jangan dibalik. Kalau sayang anak, bukan nurutin anak. Kalau kita tahu apa yang baik buat mereka, kita harus tega. Itu satu, udah dapet jawabannya. Terus sekarang, yang minta kurus siapa? Yang minta kurus itu pertama kemohon Arya juga. Karena dia... Ah, bapak mau kalah sama anak, ya? Kenapa kamu mau minta kurus waktu itu? Pengen kurus lah, mau lanjut sekolah, biar bisa gapai cita-cita juga. Oh, cita-cita kamu apa? Jadi pemain bola. Wow. Olahrakannya udah benar. Olahraganya kardio, ya? Harusnya itu burn fat. Tapi karena fatnya udah too much, nggak mungkin dengan sayang burn cardio, pasti dengan pola makannya. Jadi Arya minta kurus. Terus bapak baru sadar, mencari pertolongan bagaimana menguruskan dia. Betul. Selain orang itu memberikan support kepada Arya, ya? Betul. Dengan cara kan kebiasaan makannya nggak benar, banyak. Dulu seperti apa makannya? Kalau makan itu ya, kalau makan nasi itu dua porsi orang dewasa. Kalau makan mie instan itu ya, itu bisa habis dua sekali makan. Dua bukus? Dua bukus sekali makan. Sekali makan. Tapi sehari makan berapa kali? Tiga kali kalau mie itu. Cuma tiga kali, tapi bisa gemuk begitu. Ya, porsinya kan banyak. Oke. Terus yang ini dia paling hobi dulu, itu minuman-minuman kemasan. Sehari bisa sampai dua puluh. Sebenarnya gula. Iya, gula itu yang bikin. Oke, dan mungkin yang seperti tadi bapak juga bilang dan juga sadari, dan Arya juga sadari ya, bahwa ketika sampai berhenti sekolah, dan jam tidur juga sudah kebalik, itu makin lama malah makin besar, dan makin tidak bisa bergerak. Untungnya sadar, dan untungnya mau memperbaiki diri. Apa yang pertama kali dilakukan ketika punya keinginan, mau memperbaiki diri, dan mau mengurangi berat badan, dan mau sehat? Ya, pertama saya memberikan nasihat kepada anaknya dulu, bahwa coba kamu perbaiki untuk pola makan dulu. Dalam hati makan yang biasa banyak, yang biasa dua porsi, ya tolong sekarang jadi satu setengah, dikurangin, semakin lama dikurangin, dan akhirnya Arya sampai rame ya, akhirnya kita makannya berubah, kan banyak masukan dari kiri kanan, dari pemerintah setempat juga, ngasih ini makannya harus begini-begini, ya kita ikutin. Selama masukan itu positif, pasti kami selaku keluarga, pasti tamu dengan baik dan kita jalanin. Oke. Tapi perjalanannya pasti tidak mudah, karena kan namanya juga anak kecil, yang tadi Bapak juga bilang, mau dikasih tahu sesuatu, pasti kan manja, nangis, dan sebagai orang tua juga harus tega. Harusnya 2019 ini banyak orang tua, yang harus benar-benar menggurumi anaknya untuk kurus ya, karena ganggu kepercayaan diri si anak. Benar? Ganggu kepercayaan diri kan? Pada saat itu pasti. Kita akan simak lagi perjalanannya seperti apa, tapi sebelumnya guru grooming punya satu quotes menarik untuk malam ini nih. Kita lihat dulu quotes dari guru grooming. Tuhan beri setiap manusia dua kesempatan yang sama. Pertama, pilihan memiliki hidup yang baik, jadi punya pilihan hidup yang baik. Kedua, kesempatan untuk memiliki hidup yang baik. Pertama pilihan, oke. Dia sudah punya pilihan dan dia sudah memilih yang terbaik, sudah pilihanmu sudah benar, oke. Jempol buat kamu. Yang kedua, kesempatan. Dan Tuhan berikan kesempatan banyak sekali, bantuan dari sekeliling, tadi Bapak bilang, sehingga mencapai targetnya. Apakah itu hanya untuk Arya? Tidak. Untuk setiap orang yang disebut manusia, karena Tuhan itu adil. Betul. Jadi bukan hanya Tuhan memberikan kita hidup, tapi Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk hidup yang lebih baik lagi. Tapi bukan berarti gratis dan langsung terjadi seperti itu aja, ada prosesnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Arya dan juga oleh Pak Ade. Seperti apa prosesnya dan seperti apa perjuangannya, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di I Am Possible. Pengen itu sih, pengen ngebel latihan Indonesia nanti. Wow. Kalau confidence itu, semakin Anda latihan seperti masa, semakin akan besar.